Intro Pemirsa penghentian sementara pengiriman ternak berkaki 4 keluar Bali akibat merebaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK berhimbas terhadap harga babi. Salah seorang peternak babi di Desa Jahem, Kecamatan Tembuku menyebutkan harga babi saat ini berkisar 37 hingga 38 kg per kg turun dari sebelumnya 42 hingga 43 ribu rupiah per kilogramnya. Salah seorang peternak babi di Desa Jahem, Kecamatan Tembuku, Ida Bagus Putus Hinar Bawo menyebutkan Penurunan harga terjadi karena populasi babi di Bali cukup banyak, sementara serapannya rendah akibat pengiriman ternak keluar Bali ditutup sejak 1,5 bulan terakhir. Sinar Bawo mengatakan dengan harga babi sekarang di kisaran 37 sampai 38 ribu rupiah per kilogram, peternak tidak dapat untung. Peternak bisa dapat untung jika harga babi di atas 40 ribu per kilogram. Menurutnya, jika situasi ini berlangsung lebih lama, harga babi kemungkinan akan terus melorot dan menyentuh harga 35 ribu rupiah per kilogram. Sebagai peternak, ia sangat berharap pengiriman ternak berkaki empat keluar Bali bisa dibuka kembali oleh pemerintah. Dirinya siap memenuhi apapun syarat resmi yang harus dipenuhi supaya bisa mengirim babi keluar Bali. Pria yang juga pengepul babi itu mengaku, sebelum adanya kebijakan penutupan sementara pengiriman ternak keluar Bali, dalam seminggu biasa mengirim 1 sampai 2 truk babi ke Jawa dan Lampung. Satu truknya bisa berisi 80 ekor babi. Berat babi yang biasa dikirim berkisar 95 sampai 120 kilogram per ekor. Sejak pengiriman ternak keluar Bali ditutup sementara, Sinar Bawa mengatakan stok babi di peternak jadi menumpuk. Di kandang miliknya kini ada sekitar 150 ekor babi siap kirim. Belum lagi di tempat peternak lainnya yang biasa dibelinya ada ratusan ekor. Sejak tidak bisa mengirim ternak keluar Bali, kerugian yang dialaminya sudah mencapai ratusan juta rupiah. Dayu Swasrina, Bali Pos.